Intro Ada pertanyaan dari seorang bapak-bapak Oh ini seorang bapak-bapak yang bertanya? Iya Boleh Ini pertanyaan Iya silahkan gimana pertanyaannya Oke Saya merasa kasihan melihat istri di rumah saja Jadi saya putuskan untuk mengizinkannya bekerja Semenjak bekerja istri saya berubah drastis Berani melawan saya, membentak saya, tidak mau kalah dengan saya Dan pernah berkali-kali ketahuan selingkuh via chat mengaku masih jomblo Saya sudah cukup banyak bersabar Saya harus bagaimana Mbak Meda? Apa saya harus tetap sabar atau bagaimana? Untuk hal ini, ini bapak ya yang bertanya ya Iya Langsung aja deh to the point ya Untuk hal ini bapak bisa memanfaatkan cincin sakinah pelulu hati Boleh ya dimaharkan sama bapak-bapak cincin sakinah? Boleh dong Itu kan cincinnya bisa digunakan, eh bisa dipakai istrinya Kalau wanita dikasih hadiah, apalagi hadiahnya berupa cincin emas seperti itu ya Samatis kan tetap akan senang ya Naya Dan tanpa dia sadari, tanpa si istri sadari di dalam cincin sakinah itu ada energi spiritual khususnya Untuk membantu melulukan hatinya Supaya lebih patuh sama suaminya Iya supaya lebih patuh dengan suaminya Dan untuk si para suami ini nanti juga saya berikan juga untuk langkah lahirnya ya Langkah lahir disini biar nanti beliau mampu menunjukkan sikap kepemimpinannya pada istri Jadi memang agak susah kalau pria tidak mampu menunjukkan kepemimpinannya pada istrinya Karena selembut apapun istrinya Kalau suami gak bisa menunjukkan kepemimpinan diri akan tetap kesannya membangkang Benar sekali Nanti dia gak punya harga diri di depan wanita apalagi istrinya Terus sekali Jadi yang salah bukan karena pekerjaannya ya Bukan karena istrinya bekerja Tapi karena memang si suaminya yang memang kurang bisa menunjukkan sikap kepemimpinan itu Iya Soalnya juga bekerja Seperti ini bekerja ya Tapi juga saya masih menghormati suaminya saya Oke Jadi untuk bapak yang berkonsultasi ini Untuk bisa mendapatkan cincis sakinah poluluhati Kenapa jatuh ya Jadi untuk bisa mendapatkan cincis sakinah poluluhati Bisa dimaharkan dengan cara menghubungi nomor konsultasi Yang ada di layar berikut ini Iya mudah banget ya cara mendapatkannya Tinggal dihubungi aja nomor ini Iya betul sekali Jadi untuk siapapun yang memiliki masalah Seperti ini Bisa memanfaatkan cincis sakinah poluluhati Sudah gitu aja Iya Oke Oke Terima kasih telah menonton!